walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, silahkan bagi yang lain-lain Bu Erni, boleh sarapan dulu Bu Sani, Bu Dwi, sarapan dulu ngopi dulu, bebas ya, silahkan kita tunggu, pokoknya sampai bergabung semua lengkap kelompoknya, baru kemudian kita bisa mulai untuk simulasinya, begitu ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu, terima kasih ya, siap Bapak Sofian saya bisa dimakan sarapan dulu ya Pak iya, silahkan, silahkan, iya boleh sarapan dulu, sarapan dulu, benar, tidak apa-apa bagi yang belum sarapan, ini silahkan sarapan, tidak apa-apa, kita akan menunggu sampai semuanya hadir terlebih dahulu Bapak Bapak Sofian, maaf, mau nanya iya, gimana Bu ini sampai jam berapa yang ngezoomnya ya zoomnya kita kan kalau di jadwal 10.30 tapi insya Allah kita usahakan selesai di jam 10-an agar ada spare waktu, sisa waktu 30 menit untuk Bapak dan Ibu Guru nanti akan mempersiapkan post-test, begitu ya iya, tapi nanti di jam setengah 10 saya minta izin off camera ya, karena saya jalan mau ke SMP yang lama saya, mau ada acara tapi saya tetap mengikuti acaranya kalau ini jam 10 ya iya, silahkan, asalkan tetap mengikuti tidak apa-apa, gitu ya Bu oke selamat menikmati 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 Oke khusus untuk hari ini sekali lagi kita akan menunggu sampai hadir semua dulu ya karena hari itu merupakan simulasi ya Bapak Ibu minta tolong Bu Ernie kemudian Pak Erik atau teman-teman yang lain untuk meminta segera bergabung ya yang masih belum bergabung kita akan tunggu Terima kasih Terima kasih Tinggal berapa orang lagi yang belum bergabung Pak Erik Ada tiga lagi Pak Oke kita tunggu pokoknya sampai lengkap terlebih dahulu empat atau lima angin ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Oke, itu saja Bu Ernie. Oke, terima kasih banyak Pak Erick, sudah memandu kita untuk berdoa, memandu untuk icebreaking juga, dan Bu Ernie yang menyuruh kita, harusnya kalau menulis angka dengan semua anggota badan kita, sepertinya susah ya, karena harus terbang-terbang ke sana, oke, terima kasih banyak, kita mulai saja sesi hari terakhir kita, Bapak dan Ibu Guru semua, oke? Bu Eti, Bu Sri Nurhayanti hanya memperlihatkan background, Bu Rosman juga memperlihatkan background saja. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 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 Di wilayah kota administrasi Berkata pusat Alhamdulillah Hari ini merupakan hari yang dinanti-nanti Hari yang dinanti-nanti Oleh bapak dan ibu guru semua Kenapa dinanti-nanti Karena hari ini Merupakan hari terakhir Akhirnya selesai juga Pelatihannya di hari Jumat ini Senyumnya Bu Eti sudah berbeda Alhamdulillah Ya Allah selesai juga pelatihannya Dan di hari terakhir ini Fokus kita nanti akan Melakukan beberapa hal Bapak dan ibu guru semua Yang pertama Masih sama dengan kegiatan kita Yang kemarin saya akan meminta dua orang Saya akan meminta dua orang Untuk memaparkan hasil Pengerjaan LK yang sudah dibuat Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua Saya ingin menanyakan Apakah semuanya sudah ini Sudah subscribe semua bapak ibu Sudah? Oke kalau ada yang belum Sudah apa? Ibu Sri sepertinya belum ya Ibu Sri meninggalkan komentar yang sama Di semua video dari hari pertama Kedua Ketiga Dan keempat Hanya tinggal copas saja Sepertinya Kemudian ditaruh di kolom komentar Ketika memberikan feedback Kelihatan sekali Sangat rajin ya Kemudian yang ketiga Nanti kita akan mereview secara singkat saja Secara singkat saja Tentang hasil pertemuan kita di hari yang keempat kemarin Kemudian yang terakhir nanti Kita akan mendiskusikan Kita akan langsung Melakukan simulasi Simulasi masing-masing Bapak dan ibu guru Sesuai dengan kelompoknya Nanti akan Bermain peran Langsung akan menjelaskan Tentang Ini ya Tentang hasil dari koordinasi kemarin Hasil dari pertemuan Google Meet lain Atau Zoom Meeting lain Ketika membahas tentang Ini ya Tentang pelaksanaan Lesson Study Ya harapannya Setiap-tiap kelompok itu Sudah ini ya Sudah bertemu melalui Zoom Meeting atau melalui Google Meet Ya Bapak Ibu Sudah ya Semua kelompok Karena semua kelompok akan saya minta Untuk tentunya Memaparkan Hasil dari Ini ya Hasil dari diskusinya Hasil dari Bagaimana nanti Kelompok tersebut akan melakukan Kegiatan lesson study Kemudian ketika kelompok pertama nanti Ketika kelompok pertama nanti melakukan simulasi Maka kelompok dua, tiga, dan empat Wajib untuk memberikan Masukan, kritik, saran, ataupun pertanyaan Bebas ya Harus ada Kalau tidak ada Maka nanti kelompok pertama Itu yang akan bertanya ke kelompok dua, tiga, dan empat Ya Kemudian kalau tidak bisa menjawab Berarti Tidak melakukan ini ya Tidak melakukan sesi di luar sesi kita ini Sesuai dengan kesepakatan kemarin Begitu ya Bapak dan ibu guru semua Dan Seperti yang saya sampaikan tadi Sesi kita Insya Allah akan kita Ini akan kita Akhiri lebih cepat di jam sepuluan pagi Karena Jam sebelas nanti Bapak dan ibu guru akan Mengikuti tahapan Untuk Post test Jadi bagian Hasil Pre-testnya Kemarin itu masih rendah Masih minim Mudah-mudahan Mudah-mudahan nantinya ketika Apa namanya Ketika Mengikuti Atau ketika Mengerjakan Post test Masing-masing akan meningkat secara signifikan Karena tentunya Sudah selama kurang lebih Lima hari Mengikuti pelatihan Masih tidak ada peningkatan sama sekali Jadi kalau tidak ada peningkatan sama sekali Itu benar-benar Apa ya Benar-benar luar biasa Begitu ya Bapak dan ibu guru semua Kemudian Silahkan Saya akan meminta Kelompok mana Kelompok berapa Yang akan Mensimulasikan Kegiatan lesson study Yang akan mencoba Pertama silahkan Bebas Kelompok satu boleh Dua boleh Tiga boleh Empat juga boleh Silahkan Siapa Kelompok berapa Yang akan Ingin Lagi pertama Oke Baik Silahkan Kelompok satu Itu Untuk Amgotanya ada Siapa saja Ada Pak Erick Ada Pak Erick Kemudian Ada Bu Eti Sudah lengkap semua ya Personilnya ya Oke Sudah lengkap Satu lagi Bu siapa Yang satu lagi Terakhir Bu Eti Bu Eti Bu Eti Ijin Pak Sebelumnya Untuk Bisa Men-share Oke Sebentar Disini Sepertinya Sudah ada Admin P2 KPTK2 Jakarta Pusat Halo Bang Yoga Atau Siapa ya Bu Fitri Sebentar ya Saya ke Main Room Terlebih dahulu ya Masih Belum bisa Masih Belum bisa Masih Belum Pak Oke Oke Sebentar ya Saya ke Main Room Terlebih dahulu ya Mas Radit Atau Pak Yoga Mohon izin Peserta Untuk Diizinkan Bisa Share Screen Ya Mas Radit Atau Oh iya Baik Pak Baik Terima kasih Tafian Hadi Oke Ada izin Atau siapa Bisa Jadikan Kohos Silahkan Sudah Bisa Bu Ekstin Iya Kalimatnya Jangan Semua Ya Pak Sudah Pak Kalimatnya Harap 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 Nanti Kalau misalnya Enggak Mau Kemudian Di Balik Balik Ijin Ijin Pak Sudah Sudah Bisa Saya Pimpin Atau Moderator Silahkan Sudah Langsung Bisa Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Muhammad Sosian Hadi Sebelum Memulai Paparan Marilah kita Berdoa Yang akan Dipimpin oleh Ibu Eti Kepada Ibu Eti Saya Persilahkan Kepada Ibu Eti Dikersilahkan Mutenya Dinyalakan Baik 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 Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebelum Kita Memulai Pembelajaran Kita Pada Pagi hari Ini Marilah Kita Bersama Berdoa Menurut Kepercayaan Dan Agamanya Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Selanjutnya Kami Persilahkan Terima kasih Kepada Ibu Eti Yang sudah Memimpin Doa Selanjutnya Peparan Tahap Pelaksanaan Lesen Study Akan Disampaikan Oleh Bapak Erik Supriyatna Kepada Beliau Dipersilahkan Terima kasih Bapak Bapak Di sini Terima Bu Ermi Dari SMP 28 Sebagai Juru PKN Dan Bu Eti Rohaiti Dari SMP Makdabat Apti Sebagai Juru PAU Kelas 7 Kita Berembuk Untuk Untuk Laksana Lesen Sali Untuk Tahapan Ini Kita Dibagi Dibagi Pintas Masing-masing Di sini Yang Sebagai Guru Model Itu Yang Mengajar IPAI Yaitu Dan Sebagai Saya Sebagai Pakar Ahli Dan Sebagai Guru Modelnya Karena Dia Yang Lupa Terus Bu Sulis Tia Bu Ermi Sulis Tia Sebagai Observer Dan Bu Eti Sebagai Observer Untuk Di sini Menyusun Jadwal Pertemuan Jadwal Pertemuan Untuk Rapatin Kudi Pada Hari Senin Minggu Bulan Agustus Tahun 2012 Pukul 10 Sampai Selesai Jadwal Open Class Dilaksanakan Pada Hari Senin Minggu Kedua Pada Bulan Agustus Juga Pukul Dari Pukul 8 Sampai Jam 9 30 Dan Untuk Jadwal Refleksinya Dilaksanakan Pada Hari Senin Jam 10 Setelah Pelaksanaan Actionnya Jam 10 Sampai Jam 12 Jadwal Tidak Lanjut Dilaksanakan Pada Hari Senin Minggu Ketiga Bulan Agustus Pukul 8 Sampai 9 30 Menit Terus Membuat Aturan-aturan Kelompok Disini Kami Merembuk Untuk Membuat Aturan-aturan Kelompok Agar Ada Komitmen Untuk Pelaksanaan Disini Aturannya Semua Anggota Kelompok Tepat Waktu Datang Ketet Setiap Tahapan Pertemuan Plan Do Dan Si Yang Sudah Dijadwalkan Setiap Anggota Melaksanakan Tugasnya Sebaik Mungkin Jadi Harapan Kita Bisa Berjalan Belajar Terus Setiap Anggota Melaksanakan Tugas Secara Tanggungjawab Dan Yang Berikutnya Memfokuskan Listens Tadi Menentukan Dan Menyampakati Tema Permasahan Tema Dan Materi Ilminya Karena Disini Yang Diangkat Adalah Ilminya Pelajaran Up Permasalahan Perseradidik Terlihat Kurang Antusias Dalam Bertanya Maupun Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Merumuskan Tujuan Utama Mempancah Masalah Tujuan Utamanya Agar Perseradidik Memiliki Sikap Rasa Ingin Tahu Dalam Pegiatan Pembelajaran Metode Ilminya Yang Ketiga Memilih Subbidang Studi Topik Dan Unis Pelajaran Subbidangnya Metode Ilmiah Topik Ilmuwan Unit Pembelajaran IPA Selanjutnya Menyusun Rencana Pembelajaran Setelah Peserta Didik Diberikan Penjelasan Materi Hakikat Ilmu Sain Diharapkan Dapat Memahami Dan Menerapkan Metode Ilmiah Pelajar Pelajar Mengembangkan Sikap Ilmiah Antara Memiliki Rasa Ingin Tahu Kedua Membuat Modul Ajar Sempurna Berikutnya Melaksakan Pembelajaran Observasi Guru Model Melaksanakan Pembelajaran Sesuai Rencana Observer Dan Ahli Melakukan Pengamatan Berdasarkan Lembar Observasi Dan Tahap Refleksinya Dan Mengelih Hasil Observasi Tim Melakukan Diskusi Tentang Hasil Pengamatan Pembelajaran Yang Telah Dilakukan Berikut Ini Urutan Dalam Diskusi Yaitu Refleksi Dari Guru Pelaksana Pembelajaran Guru Model Tanggapan Umum Observer Pengamat Dan Presentasi Dan Diskusi Tentang Hasil Pengelahan Data Dan Pengamatan Empat Tanggapan Dan Saran Dari Para Ahli Atau Pakat Lima Tim Pelakuan Pelaksanaan Tindak Lanjut Yang Tepat Dari Pelaksanaan Pembelajaran Di Hari Itu Tindak Lanjut Tersebut Berupa Perbaikan Pembelajaran Atau Metodi Pembelajaran Perangkat Pembelajaran Nilai-nilai Dimensi Profil Pelajar Pancasila Sesuai Dengan Saran Observer Dan Pakar Ahli Selanjutnya Seminar Hasil Pendidikan Les Tadi Ya Untuk Selanjutnya Silahkan Baik Terima kasih Kepada Bapak Erik Supriyapna Selanjutnya Peparan Mengenai Modul Ajar Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Eksin Eksin Kepada Ibu Eksin Dipersilahkan Baik Terima kasih Buat Ibu Eksin Berikut Saya akan Memaparkan Tentang Modul Ajar Dimana Saya Adalah Sebagai Guru Modelnya Disini Sudah Kami Membentuk Lobok Membuat Aturan Dan Jadwal Berikut Adalah Modul Ajarnya Karena Yang Diambil Adalah Guru Pak Dan Saya Sendiri Jadi Di awal Itu Ada Informasi Umum Yaitu Identitas Sekolah Lalu Nama Penyusun Tahun Ajarannya Lalu Jenjang Kelas Alokasi Waktu Dan Kompetensi Awal Profil Pelajar Pancasila Sarana Dan Prasarna Target Peserta Didik Dan Model Pembelajaran Jadi Ini Adalah Informasi Umum Dari Guru Modelnya Lalu Masuk Kepada Komponen Inti Disini Ada Tujuan Pembelajaran Dimana Peserta Didik Mampu Menyebutkan Cabang-cabang Ilmu Sains Disertai Bidang Yang Belajarin Lalu Peserta Didik Mampu Mengumpulkan Dan Menyajikan Informasi Untuk Membandingkan Dua Ilmuwan Atau Ali Sains Dengan Bidang Penelitian Yang Sama Lalu Nanti Mereka Membuat Poster Penemuan Sains Di Ikuti Dengan Sejarahnya Perkembangannya Cara kerja Dan Dampak Bagi Manusia Dan Lingkungan Ini Nanti Ada Di KPD Masuk Kedalam Kemahaman Bermakna Jadi Pelajar Mengeksplorasi Tentang Kisah Penemuan Dan Ilmuwan Yang Menemukannya Sesudah Itu Siswa Dilakukan Pemantik Pertanyaan Pemantik Yaitu Diawali Dengan Apa Itu Sains Bagaimana Para Ilmuwan Sains Menghasilkan Pengetahuan Lalu Guru Mengajak Pelajar Membaca Bagian Subbab A Tentang Cabang-cabang Ilmu Sains Sambil Membaca Pelajar Dapat Membuat Daftar Kata Baru Yang Dipajari Dari Bacaan Tersebut Lalu Guru Meminta Pelajar Secara Berpasangan Mendiskusikan Dari Cabang Ilmu Sain Yang Sudah Diketahui Mana Yang Menurut Mereka Paling Menarik Dan Yang Ingin Diketahui Lebih Lanjut Pelajar 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 Menceritakan Alasannya Memilih Cabang Ilmu Tersebut Lalu Guru Membahas Daftar Kata Baru Yang Sudah Dicatat Pelajar Kemudian Memberi Kesempatan Pelajar Untuk Menuliskan Pertanyaan Pertanyaan Yang Diberikan Materi Materi Yang Sudah Diberikan Kepada Pelajar Atau Siswa Materinya Itu Seperti Ini Jadi Di Dalam Bentuk PowerPoint Materinya Sudah Diberikan Sebelumnya Sehingga Pada Saat Pemberian Pembelajaran Saat Itu Mereka Sudah Punya Apa Ya Apa Si Yang Ingin Ditanya Gambaran Apa Si Masuk Kedalam Pembukaan Kegiatan Pembelajarannya Yaitu Pertama Menyapa Peserta Didik Dan Membuka Pembelajaran Dan Mengucapkan Salam Meminta Ketua Kelas Untuk Memimpin Doa Lalu Mengeceka Hadiran Peserta Didik Menyampaikan Pujuan Pembelajaran Menjelaskan Terkait Urutan Kegiatan Lalu Menjelaskan Tentang Pedilaian Nah Di dalam Ini Ada Kegiatan Intinya Dimulai Dari Apersepsi Dan Motivasi Disini Siswa Lebih Banyak Melakukan Interaksinya Dengan Cara Dilakukan Pertanyaan Pemantik Tadi Lalu Setelah Itu Jikalau Mereka Tidak Ada Yang Bertanya Guru Yang Mengajukan Pertanyaan Nanti Masuk Ke Identifikasi Masalah Lalu Guru Menggunakan Tabel Tahu Ingin Dan Sikap Untuk Mengorganisasikan Bagaimana Jawaban Pelajar Lalu Nanti Masuk Ke Observasi Pengamatan Bagaimana Siswa Di Dalam Mempelajari Tentang Ilmuwan Yang Didapat Lalu Di Dalam Pengumpulan Data Guru Mendampingi Siswa Pada Saat Pekerjaan LKS Atau LKPD Lalu Melakukan Analisis Data Verifikasi Dan Generalisasi Lalu Penutup Nah Di Dalam Penutup Ini Guru Menginformasikan Tugas Mencari Tahu Jadi Di Dalam Penutup Ini Juga Guru Memberikan Arahan Kepada Murid Atau Peserta Didik Bisa Bekerja Sama Dengan Orang Tua Orang Tua Mendampingi Begitu Lalu Nanti Ada Assessment Sessmen Yaitu Di Dalam Uji Kemampuan Nanti Ada Rubrik Lalu Ada Kegiatan Refleksi Lalu Lampiran Lampirannya Nah Disini Daftar Pustakanya Diambil Dari Kisah Ilmuwan Indonesia Yang Mendunia Jakarta Alex Media Kompeti Monde Sekian Untuk Modul Ajar Dari Guru Modelnya Kita Masuk Kelampiran Observasi Baik Baik Dilanjut Ke Ibu Ernie Silahkan Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Bu Jun Ekstin Yang Sudah Menjadi Guru Model Selanjutnya Tahapan Berikutnya Kita Akan Adakan Tahapan C Yaitu Dari Kelompok Akan Saya Dan Pak Erick Serta Bu Eti Sebagai Guru Observer Dan Guru Ahli Akan Mencoba Menanyakan Bagaimana Kesan Dan Kesan Dari Bu Ekstin Terhadap Pembelajaran Yang Sudah Dilaksanakan Sambil Nanti Kita Melihat Dari Lembar Observasi Yang Kita Sudah Dapatkan Seperti Ini Seperti Itu Kita Langsung Saja Ya Kita Tanyakan Kepada Ibu Sebagai Guru Model Bagaimana Pembelajarannya Yang Tadi Yang Sudah Disampaikan Dengan Memberikan Materi Pada Saat Pembelajaran Ya Sepertinya Siswa Masih Di dalam Proses Baik Baik Di dalam Proses Ada Pertanyaan Dari Pak Erik Atau Bu Eti Silahkan Selaku Observer Dan Tenaga Ahli Atau Ada Yang Mau Disampaikan Untuk Ini Bu Apakah Materi Yang Diberikan Ini Perlu Ada Pengenalan Untuk Apa Yang Alat Peragam Harus Tapi Apa Media Yang Harus Ditampilkan Agar Anak Itu Lebih Konkret Apa Yang Dia Pelajari Tentang Bapak Kalau Untuk Peraganya Saya Menggunakan Menggunakan Video Youtube Dan PPT Pak Gimana Pak Apakah Suara Suara Saya Kurang Jelas Tadi Suaranya Menghilang Kemudian Share Screen Berhenti Apakah Share Screen Perlu Saya Berikan Lagi Observas Observasinya Boleh Mohon Diulang Pak Erik Pertanyaan Bagaimana Tadi Oleh Guru Ali Oh iya Tadi Saya Ini Menanyakan Untuk Pembelajaran Bapak Ini Untuk Menarik Perhatian Anak Itu Apa Perlu Ada Media Atau Alat Peraga Agar Lihat Konkret Anak Itu Memperhatikan Apa Yang Dia Belajari Baik Terima Kasih Pak Erik Untuk Pertanyaannya Oleh Buru Ahli Dimana Alat Peraga Yang saya Gunakan Pada Saat Saya Mengajarkan Keanak Anak Itu Melalui Video Youtube Saya Memberikan Bagaimana Gambaran Seorang Ilmuwan Dan Nama-nama Para Ilmuwan Yang Mereka Pelajari Itu Nama-namanya Sudah Ditentukan Begitu Pak Ini Memperkenalkan Profil Beberapa Ilmuwan Yang Disain Itu Tersebut Iya Baik Terima Terima Kasih Pak Erik Super Sekali Pertanyaannya Lanjut Kepada Bu Eti Selaku Guru Observer Apakah Ada Pertanyaan Terhadap Guru Model Bu Ekstin Baik Terima Kasih Untuk Guru Model Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Kira-kira Buku Panduan Siswa Itu Sudah Memenuhi Memenuhi Di Pokok Bahasan Ini Belum Ya Sudah Ada Belum Buku Panduannya Mungkin Buku Paketnya Atau Buku LKS Bagaimana Bu Kira-kira Baik Terima Kasih Bu Yati Laku Guru Observer Ya Jadi Jadi Disini Buku Yang Saya Gunakan Masih Untuk Secara Konsumnya Tidak Ada Ya Bu Ya Tetapi Mereka Menggunakan Buku Elektronik Jadi Saya Buku Bagikan Kepada Siswanya Karena Belum Skolah Belum Ada Memiliki Baik 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 Terima kasih Atas Penjelasannya Ya Mungkin Sudah Disiapkan Apa ya Seperti Kertas-Kertas Untuk Ringkasan-ringkasannya Atau Bagaimana Bu Untuk LKPD Untuk Lembar Observasinya Sudah disiapkan Ibu Oh baik Pada Modul Ajarnya Baik Terima kasih Bu Silahkan Terima kasih Bu Eti Sebagai Guru Observer Selanjutnya Kita Akan Masuk Kepada Diskusi Kapan Kita Akan Melaksanakan Tindak Lanjut Terhadap Kegiatan Lesson Study Yang Sudah Kita Laksanakan Sesuai Dengan Jadwal Yang Sudah Kita Tentukan Untuk Perlaksanaan Tindak Suaranya Hilang Bu Halo Bu Ernie Mungkin Bisa digantikan Dulu Oleh Salah Satu Anggota Kelompok Silahkan Sambil Menunggu Beliau Baik Saya Ijin Ambil Ali Ya Pak Jadi Setelah Melakukan Observer Lalu Pengamatan Di Kelas Oleh Guru Model Dilakukan Refleksi Dan Menganalisis Nah Urutannya Itu Direfleksi Dari Guru Pelaksana Pembelajar Guru Model Lalu Tanggapan Umum Lalu Presentasi Diskusinya Dan Tanggapan Dan Saran Lalu Tim Melakukan Perencanaan Tindak Lanjut Yang Tepat Dari Pelaksana Pembelajaran Di Hari Itu Jadi Setelah Sudah Sudah Setelah Pelesai Oke Iya Mohon maaf Terlempar Sejenak Mohon maaf Pak Silahkan Dilanjutkan Dilanjutkan Baik Untuk Tim kami Sediri Dilanjutkan Sama Bernie Baik Mohon maaf Teman-teman Terlempar Sejenak Jadi Tadi kami Sudah Dari Kelompok Kami Lesson Study Membahas Mengenai Tahapan-tahapan Dari Lesson Study Dari Kelompok Kami Terima kasih Banyak Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Tutup Dulu Nanti Selanjutnya Akan Ada Tanya Jawab Yang Langsung Dipandu Mungkin Oleh Pak Sofian Terhadap Kelompok Kami Terima Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Silahkan Perwakilan Kelompok 2 Siapa Perwakilan Kelompok 2 Yang akan Memberikan Komentarnya Memberikan Pertanyaan Atau Kritik Saran Dan lain Sebagainya Silahkan Harus Ada Kelompok 2 Silahkan Ada Kelompok 2 Perwakilan Halo Kelompok 2 Kelompok 2 Halo Suara Saya bisa Terdengar Jelas Kenapa Masih Belum Kelompok 2 Silahkan Yang Kelompok 2 Siapa Saya Cek dulu Halo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Sri Perwakilan Kelompok 2 Silahkan Memberikan Komentar Kritik Saran Dan lain Sebagainya Untuk Kelompok Pertama Saya Cuman Ada Pertanyaan Saja Pak Bukan Komentar Untuk Kelompok 1 Saya Masih Bingung Antara Membedakan Yang Modul Ajar Dan RPP Jadi Bagaimana Kita Sebagai Juru Menyelitkan Lesson Studi Di Modul Ajar Maupun RTP Seperti Apa Oke Silahkan Langsung Ditanggapi Oleh Kelompok 1 Baik Karena Saya Yang Menjadi Guru Model Dan Membuat Modul Ajar Nanti Tolong Ditambahi Oleh Pak Eric Ibu Ernie Dan Bu RT Karena Di sekolah Sudah Menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar Jadi Yang Menjadi Pembeda Antara RPP Sama Modul Ajar Ya Bu Sria Ya Betul Bu Jadi Bagaimana Pembedanya Serta Diselipkan Lesson Studinya Saya Masih Bingung Kalau Untuk Pembeda Antara RPP Dan Modul Ajar Itu Dia Berada Pada Profil Belajar Pancasila Jadi Kalau Di Modul Ajar Ini Kita Lebih Ditekankan Ke Profil Belajar Pancasila Lalu Di Dalam Informasi Umum Ada Ada Tambahan Ada Tambahan Yaitu Target Peserta Didiknya Ya Bu Ya Untuk Itu Kalau Untuk Yang Lain RPP Itu Digantinya Kemudul Ajar Jadi Hampir Sama Yang Membedakan Itu Hanya Profil Belajar Pancasilanya Jadi Kalau Untuk Yang Lesson Study Ini Itu Untuk Meningkatkan Bagaimana Si Buru Di Dalam Hal Mengajar Untuk Meningkatkan Kompetensi Oleh Guru Itu Sendiri Boleh Ditambahin Oleh Pak Eric Bu Ernie Dan Ibu Eti Saya Sedikit Akan Menampakan Maaf Untuk Ini Yang Saya Karena Saya Juga Masih Belajar Untuk Modul Ajar Modul Ajar Dengan Pur Pur Tilas Atau Ini Kalau Untuk Disisipan Untuk Di Listen Study Menurut Saya Tindakannya Sama Cuma Ditekankan Kalau Di Listen Tadi Karena Untuk Apa Aktifitas Yang Kita Apa Namanya Amati Itu Fokusnya Ke Kesiswa Keaktifan Siswa Jadi Kita Yang Di Obser Itu Siswanya Jadi Tidak Ke Guru Modelnya Jadi Untuk Kurikulum Kurkulas Atau Ini Saya Tindakannya Sama Terima Kasih Silahkan Siapa Lagi Bu Siapa Bu Ernie Dan Bu Enti Silahkan Oke Untuk Dari Saya RPP Dan Modul Hampir Sama Tapi Bedanya Di Dalam Modul Kita Akan Memasukkan Glosorium Kemudian Daftar Pustaka Jadi Lebih Lengkap Dari RPP Yang Sebelumnya Kita Buat Ditambah Lagi Disitu Istilah Istilah Yang Ada Di RPP Berubah Dari KI KD Menjadi CP Kemudian Disitu Juga Ada Alur Tujuan Pembelajaran Jadi Kemudian Juga Ada Disitu Semua Terkait Dengan Assessment Ataupun Penilaian Yang Nanti Kita Lakukan Terhadap Siswa Jadi RPP Dan Modul Lebih Lengkap Modul Ajar Sebenarnya Karena Itu Lebih Mirip Pada Semi Buku Jadi Kita Dilatih Juga Untuk Menulis Membuat Buku Tapi Bentuknya Lebih Sedatana Dari Buku Buku Yang Ada Seperti Itu Sebagai Pedoman Dalam Kita Mengajar Seperti Itu Tambahan Dari Saya Terima Kasih Terakhir Dari Bu Eti Silahkan Baik Pak Terima Kasih Seperti Yang Tadi Dijelaskan Atau Dipaparkan Oleh Teman Teman Kita Sama Pak Cuman Membedakannya Itu Hanya Alur Tujuan Pembelajaran Terus Capaian Pembelajaran Sama Profil Pelajar Pancasila Itu Harus Ada Di Yang Sekarang Ini Pak Kuruk Merdeka Terus Lebih Sama Seperti Tadi Yang Sudah Dijelaskan Bu Ernie Juga Ada Glosarium Ada Daktar Pustaka Juga Sama Semua Sudah Dipaparkan Semua Mungkin Seperti Itu Semua Sama Mungkin Sama Terima Kasih Banyak Itu Tadi Dari Kelompok Kedua Kita Kelompok Tiga Perwakilan Kelompok Tiga Siapa Silahkan Silahkan Perwakilan Dari Kelompok Tiga Silahkan Bu Suprati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Untuk Pumer Untuk Pumer Jujur Pak Di sekolah saya Belum Memang Jadi kita Masih Ngambang Belum Belum Tahu Nah Untuk Saat kita Guru Model Di Kelas Apakah Untuk Yang Profil Pancasila Itu Disampaikan Atau bagaimana ya Pak Itu Di saat apa Untuk profil Pancasila Membentuk Profil Pancasila Oke Silahkan Langsung Ditanggapi Oleh Pak Erick Bu Eksin Bu Ety Dan Bu Erdi Silahkan Saya coba ya Pak Untuk Profil Pelajar Pancasila Sendiri Tadi Di Modul Ajar Di bagian Tidak Awal Itu Sudah Disampaikan Ada Nama Nama Pembuat Nama Guru Kemudian Asal Sekolah Alokasi Waktu Kemudian Disitu Ada Profil Pelajar Pancasila Yang kita Ambil Dari 6 Profil Pelajar Pancasila Yang kita Ambil Apa Misalnya Bernalar Kritis Nah Itu Kita Sampaikan Di Awal Pembelajaran Sehingga Nah Ini Kan Tadi Nilai Pelajar Pancasila Gotom Royong Rasanya Tahu Kritis Kita Sampaikan Ke Peserta Didik Kita Bahwa Mempelajari Materi Ini Dinerapkan Akan Terbentuk Profil Pelajar Pancasila Yang Bergotom Royong Memiliki Rasa Tahu Dan Kritis Sehingga Mereka Akan Mengerti Apa Manfaat Atau Tujuan Mereka Mempelajari Materi Ini Dan Ada Hal-hal Yang Memang Harus Target Yang Kita Capai Profil Pelajar Pancasila Jadi Di awal Kita Sampaikan Seperti Itu Silahkan Ditambahkan Berarti 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 Sama Seperti Kalau Sama Seperti Karakter Ya Bu Ya Betul Ya Betul Ya Makasih Bu Ya Sama-sama Sambahannya Satu Mungkin Nanti Kita Ada Projek Kalau Ini Untuk Di bidang Studinya Nanti Di Aplikasikannya Lebih Dalam Lagi Kedalam Projek Projek Yang Dibuat Oleh Tim Di Sekolah Terima kasih Mau ditambahkan Pak Erick Bu Ekstin Atau Bu Eti Atau cukup Kalau Saya Menambahkannya Ini Sebenarnya Kalau Untuk Kurikulum Ini Sangat cocok Untuk Lisen Study Karena Ini Untuk Keaktifan Malah Karakter Anak Itu Akan Timbul Keaktifan Itu Akan Lebih Giat Lagi Dari Pak Dayang Oke Terima kasih Silahkan Bu Ekstin Atau Bu Eti Ingin Menambahkan Atau Cukup Cukup Oke Kita Lanjut Ke Kelompok Terakhir Perwakilan Kelompok 4 Silahkan Siapa Perwakilan Kelompok 4 Kelompok 4 Siapa Silahkan Perwakilannya Satu Orang Yang Kelompok 4 Halo Sudah Ada Yang Bergabung Disini Kelompok 4 Kelompok 4 Halo Silahkan Bu Rosma Kemudian Siapa Lagi Bugita Bugita Sama Pak Pak Yudi Ini kompak Tiga-tiganya Tidak terlihat Tidak ada orang Silahkan Pak Yudi Kemudian Bugita Dan Bu Rosma Silahkan Oke Ini kompak Sekali Mereka bertiga Ya sudah lah Mari kita beri Tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru Untuk Kelompok Pertama Ya Luar biasa Sekali Sudah Memaparkan Simulasi Pelaksanaan Lesson Study Sekarang Giliran saya Minta tolong Dibuka Silahkan Ibu Ekstin Dibuka Kita buka Dari yang Pernama Oke Ini merupakan Simulasi Pelaksanaan Kegiatan Ini ya Kegiatan Lesson Study Dari oleh Kelompok Pertama Oke Bisa Agak Atas Sedikit Silahkan Atas Sedikit Oke Ini sudah Ada nama Kelompoknya Oke Silahkan Kebawah Oke Di tahapan Pelaksanaan Disini Pembentukan Kelompok Lesson Study Oke 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 Tim Menyusun Komitmen Dengan Tugas-tugas Yang Harus Dilakukan Oke Kemudian Pengajar IPA PKN Kemudian Ibu Eti Rohaiti Disini Harusnya Ini Mengajar Apa Bu Rohaiti Eti Rohaiti PAI Oke Guru Pendidikan Agama Islam Oke Oke Kemudian Kebawah Terus Berikutnya Bisa Jadwal Pertemuan Oke Kemudian Lanjut Oke Terus Lanjut Oke Nah Ini Sebentar Untuk Pembuatan Aturan-aturan Kelompok Jadi Disini Aturan Yang Mengatakan Semua Anggota Kelompok Tepat Waktu Datang Ketetah Tahapan Pertemuan Plan Dusi Yang Sudah Dijadwalkan Apakah Datang Tepat Waktu Itu Aturan Kelompok Oke Jadi Saya kira Itu Aturan Yang Ini Kemudian Yang Kedua Itu Silahkan Diperbaiki Nanti Kemudian Yang Kedua Setiap Anggota Melaksanakan Tugasnya Sebaik Mungkin Baiknya Untuk Aturan Yang Ini Masing Masing Anggota Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Peran Masing Masing Itu Akan Lebih Baik Kemudian Anggota Melaksanakan Tugas Secara Bertanggung Jawab Ini tugas Apa Ini Masih Belum Sempurna Kalimat Begitu Ya Ini Poin Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Memfokuskan Lesson Study Silahkan Oke Menentukan Menyepakati Tema Permasalahan Tema Kemudian Materi Metode Ilmiah Permasalahan Peserta Didik Oke Pertanyaan Maupun Menjawab Pertanyaan Sebentar Ibu Dari Permasalahan Kemudian Dari Tema Disini Dijelaskan Peserta Didik Terlihat Kurang Antusias Dalam Bertanya Maupun Menjawab Pertanyaan Ketika Kita Melihat Permasalahan Ini Sebenarnya Bukan Hanya Pada Mata Pelajaran Yang Diampu Oleh Bu Ekstin Saja Sebagai Guru Model Tetapi Pak Erik Sebagai Pakar Pakar Atau Ahli Disini Juga Bisa Menjelaskan Mengkaitkan Antara Mata Pelajaran Yang Diampu Oleh Pak Erik Dengan Bagaimana Caranya Untuk Membuat Para Peserta Didik Atau Siswa Menjadi Lebih Antusias Dalam Berinteraksi Di dalam Kelas Begitu Juga Juga Untuk Ibu Eti Yang Mengajarkan PAI Tadi Kemudian Bu Ernie Yang Mengajarkan PPKN Bagaimana Caranya Jadi Masing Sharing Tersebut Dari Pak Erik Dari Bu Ekstin Bu Eti Kemudian Bu Ernie Sehingga Terciptalah Yang Kita Maksudkan Dengan Modul Ajar Sempurna Jadi Ada Empat Kepala Ada Empat Otak Yang Memikirkan Bagaimana Caranya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini Kurang Antusias Melakukan Interaksi Di Dalam Kelas Misalnya Idenya Pak Erik Oke Mungkin Kita Menggunakan Media Ini Menggunakan Strategi Ini Iden Dari Bu Ekstin Oke Mungkin Harus Ada Konteksual Pendekatan Real Live Kepada Para Peserta Didik Kemudian Dari Bu Eti Oke Harus Ada Hal Yang Berbeda Yang Diberikan Kepada Para Diberintasikan Mungkin Dalam Mengajar Nanti Adalah Project Base Misalnya Itu Saran Dari Bu Ernie Itu Kemudian Yang Diramu Kemudian Diputuskan Nanti Sehingga Modul Ajar Yang Dibuat Bu Ekstin Itu Merupakan Hasil Kerja Kolaboratif Semuanya Lintas Mata Pelajaran Begitu Ya Bapak Ibu Oke Kemudian Berikutnya Ada Merumuskan Tujuan Utama Pujian Masalah Oke Tujuan Dalam Kegiatan Pembelajaran Metode Ilmiah Ini Juga Agak Dia Yang Akan Dibahas Itu Kaitannya Dengan Metode Ilmiah Ya Bu Ekstin Halo Bu Ekstin Oke Salah Satu Hal Yang Membuat Para Peserta Didik Tentunya Merasa Oke Tidak Menarik Atau Tidak Termotivasi Tidak Ada Minatnya Untuk Mengikuti Pelajaran Metode Ilmiah Kemungkinan Kan Banyak Banyak Faktor Misalnya Materi Yang Diberikan Itu Terlalu Membosankan Kemudian Metode Ilmiah Dari Dari Kalimatnya Saja Dari Kata Kata Saja Bagi Mereka Apa Metode Ilmiah Jadi Hal Yang Kurang Menarik Buat Mereka Begitu Kemudian Memilih Bidang Studi Topik Dan Pelajaran Metode Ilmiah Oke Berikutnya Penyusunan Jadi Kalau Disini Penyusunan Modul Ajar Karena Masing-masing Di saat Kelompok Satu Ini Sudah Merupakan Sekolah Yang Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Jadi Silahkan Penyusunan Modul Ajar Saja Jadi Di Sebelah Kanannya Langsung Modul Ajar Begitu Ya Bu Kemudian Silahkan Ke Bawah Oke Kemudian Melaksanakan Pembelajaran Dan Observasi Guru Model Melaksanakan Pembelajaran Sesuai Rencana Oke Pembelajarannya Ini mungkin Bisa Didetailkan Pembelajarannya Itu Misalnya Satu JP Kemudian Apa Saja Yang akan Dibahas Itu Silahkan Nanti Ada Detailnya Kemudian Observer Dan Ahli Melakukan Pengamatan Berdasarkan Lembar Observasi Kemarin Saya sudah Jelaskan Yang Kita Lakukan Adalah Disini Simulasi Bermain Peran Jadi Seolah Olah Bu Ekstin Itu Sudah Mengajar Kemudian Seolah Olah Pak Erik Itu Melihat Oke Ketika Observasi Kemarin Ini Yang Terjadi Seperti Itu Jadi Harus Bisa Memikirkan Kira Kira Nanti Hasil Pembelajaran Dengan Modul Ajar Ini Akan Menjadi Seperti Apa Jadi Kita Bisa Memberikan Pendapat Sesuai Dengan Modul Ajar Yang Sudah Dishare Tadi Oleh Bu Ekstin Begitu Ya Kemudian Refleksi Dan Menganalisis Hasil Observasi Kebawah Disini Refleksi Dari Guru Oke Harusnya Tadi Bu Ekstin Itu Ketika Simulasi Refleksi Saya Ketika Telah Menerapkan Modul Ajar Sekali Lagi Simulasi Refleksi Saya Ketika Telah Mengimplementasikan Modul Ajar Ternyata Ada Beberapa Hal Yang Masih Belum Sesuai Rencana Misalnya Belum Sesuai Dengan Modul Ajar Yang Saya Buat Ada Beberapa Kendala Yang Harusnya Mereka Masuk Ketahapan Ini Ternyata Tahapannya Itu Berbeda Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Yang Saya Maksudkan Kemudian Tanggapan Umum Dari Observer Dan Pengamat Tanggapan Umumnya Itu Sekali Lagi Harus Mencerminkan Memang Bener Pak Eric Kemudian Bu Eti Tersedia Di Modul Ajar Begitu Ya Kemudian Berikutnya Ada Tanggapan Dan Saran Dari Ahli Ahli Yang Ikut Mengamati Harus Sesuai Dengan Kepakarannya Kalau Misalnya Ini Tentang Metode Ilmiah Kita Asumsikan Bahwasannya Pak Eric Di Selaku Pakar Memang Memahami Betul Tentang Metode Ilmiah Jadi Nantinya Yang Akan Diberikan Masukan Saran Dari Para Ahli Yang Sebeli Ini Yang Dijadikan Sebagai Pakar Tentunya Tentang Metode Ilmiah Tersedia Begitu Ya Kemudian Berikutnya Disini Ada Tindak Lanjut Perbaikan Pelajaran Oke Kemudian Ada Dimensi Problem Pelajar Pancasila Kemudian Seminar Hasil Penelitian Lesson Study Oke Kebawah Silahkan Kebawah Oke Ini Untuk Yang Modul Ajarnya Mungkin Bisa Dikecilkan Sedikit Modul Ajarnya Diminimize Sedikit Minimalis Oke Biar Agak Banyak 100 100 Oke Cukup Oke Ini Merupakan Modul Ajarnya Ini Sudah Dibuat Secara Bersama Sama Bukan Hanya Bu Exit Saja Yang Buat Sekali Lagi Ini Merupakan Kerja Kelompok Jadi Bukan Bu Exit Buat Modul Ajar Kemudian Yang Ini Hanya Harus Semuanya Itulah Makanya Dikatakan Modul Ajar Yang Dibuat Di Dalam Kegiatan Lesson Study Minta Tolong Di Mute Ya Bu Oke Di Dalam Modul Ajar Yang Sudah Kita Buat Dalam Kegiatan Lesson Study Kita Mengatakan Modul Ajar Ini Modul Ajar Sempurna Tanda Kutip Sempurna Tanda Kutip Kenapa Kita Mengatakan Sempurna Karena Kita Tidak Lagi Mengerjakan Modul Ajar Itu Secara Individu Sendiri Sendiri Ya Tapi Sudah Mengandalkan Ada Kolaborasi Ya Berkolaborasi Dengan Guru-guru Lainnya Kemudian Ada Pakar Juga Yang Kita Masukkan Ya Sehingga Modul Ajar Yang Kita Buat Ya Benar Ini Merupakan Modul Ajar Yang Kita Klaim Sebagai Modul Ajar Sempurna Tanda Kutip Tadi Begitu Ya Bapak Ibu Oke Disini Kita Lihat Yang Pertama Kaitannya Dengan Informasi Umum Saya Kira Ini Sudah Sangat Jelas Kemudian Ada Kompetensinya Kemudian Sampai Dengan Model Pembelajaran Ya Oke Kita Lihat Untuk Yang Ke Atas Sedikit Kata Sedikit Oke Komponen Inti Ada TP Disana Ya Ada Tujuan Pembelajaran Menyebutkan Cabang Cabang Ilmu Sains Ya Disertai Bidang Dipelajari Oke Kemudian Pemahaman Bermaknanya Pelajar Mengeksplorasi Tentang Kisah Penemuan Dan Ilmu Yang Menemukannya Oke Di Pemahaman Bermakna Bawah Sedikit Ibu Minta Tolong Oke Di Pemahaman Bermakna Silahkan Nanti Tentunya Di Ini Dikaitkan Juga Dengan Profil Pelajar Pancasila Apa Yang Nantinya Akan Dicapai Oleh Para Peserta Didiknya Pemahaman Bermakna Karena Kan Di Atas Sudah Disebutkan Ada Gotong Royong Kemudian Ada Kerja Keras Dan Lain Sebagainya Kritis 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 Pertanyaan Pemantik Yang Dinamakan Pertanyaan Pemantik Pertanyaan Yang Membuat Para Peserta Didik Atau Siswa Tertarik Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembelajaran Kalau Pertanyaannya Hanya Apa Itu Sains Kira-kira Itu Akan Menarik Tidak Buat Mereka Tuh Bu Ekstin Langsung Gini-gini Sendiri Mengakui Pertanyaan Pemantik Hadirkan Ke Mereka Misalnya Pertanyaan Yang Ada Pro Contranya Di Antara Mereka Kaitannya Dengan Sains Misalnya Hubungkan Dengan Kegiatan Kegiatan Atau Peristiwa Terkini Saya Yakin Mereka Akan Terpantik Untuk Mengikuti Sesi Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Bu Ekstin Jadi Bukan Secara Textbook Seperti Ini Bagaimana Para Ilmuwan Sains Menghasilkan Pengetahuan Ini Tidak Salah Sekali Lagi Ini Tidak Salah Tapi Apa Mungkin Ini Nanti Akan Memantik Para Peserta Didik Untuk Mengikuti Pembelajaran Bu Ekstin Tadi Langsung Geleng Geleng Gitu Ya Kemudian Guru Mengajak Pelajar Membaca Sebu Antang Cabang Oke Kita Lihat Ini Kalau Kita Lihat Ini Kegiatannya Membosankan Sekali Oke Langsung Saja Tanpa Ini Tidak Tidak Membosankan Sekali Sementara Amanat Yang Sangat Jelas Di dalam Kurikulum Merdeka Itu adalah Pembelajaran Yang terjadi Di kelas Adalah Pembelajaran Yang Menyenangkan Menggembirakan Membuat Para Peserta Didik Bahagia Senang Berada Di kelas Senang Mengikuti Pembelajaran Bu Ekstin Itu Tugas Berat Untuk Membuat Mereka Benar Menyukai Atau Benar Senang Benar Merasa Kegiatan Pembelajarannya Itu Kegiatan Yang Menyenangkan Bagi Mereka Gitu Ya Bapak Ibu Semua Oke Jadi Silahkan Nanti Harapannya Ini Akan Dibuat Di dalam Modul Ajar Itu Modul Ajar Ini Sudah Oke Modul Ajar Ini Menarik Dan Nantinya Bisa Ditiru Oleh Orang Lain Itu Yang Kemudian Untuk Yang Persiapan Pembelajaran Materi Oke Kebawah Kebawah Silahkan Untuk Kegiatan Pelajaran Ini Langsung Silahkan Kebawah Terus Lanjut Oke Assessment Oke Refleksi Guru Ada Kemudian Berikutnya Oke Lampiran Oke Glosarium Oke Disini Ibu Menempatkan Ada Glosarium Disana Akan Tapi Tidak Ada Isinya Itu Kenapa Glosarium Waktunya Kurang Atau Bagaimana Jadi Kalau Misalnya Tidak Ada Glosarium Tidak Usah Di Ini Tapi Harus Ada Di Dalam Modul Ajar Yang Dibuat Harusnya Tidak Ada Glosarium Gitu Gitu Bu Ekstin Dan Saya Kira Cukuplah Untuk Yang Kelompok Pertama Tadi Saya Tidak Ingin Mengomentari Observer Sepertinya Belum Menyiapkan Kalimat Kalimat Ketika Akan Memberikan Komentar Harusnya Dipersiapkan Mengomentari Modul Ajar Yang Dijelaskan Oleh Bu Ekstin Tadi Bebas Apa Saja Apalagi Sebagai Pakar Peran Ini Simulasi Bermain Peran Pak Erik Disini Sebagai Pakar Harusnya Lebih Kritis Lagi Melihat Begitu Juga Untuk Yang Bu Eti Maupun Yang Bu Ernie Dan Bu Ekstin Ini Hanya Pura Pura Pretending Ini Hanya Pura Pura Saja Gak Apa Bila Segala Macem Begitu Oke Bu Ekstin Kemudian Pak Erik Supriyata Kemudian Ada Bu Eti Dan Bu Ernie Saya Kira Cukup Mari Kita Beri Tepuk Tangan Semuanya Bapak Dan Ibu Guru Untuk Kelompok Pertama Oke Kemudian Saya akan Memberikan Tanggapan Dari Dua Pertanyaan Tadi Kelompok Dua Dan Juga Kelompok Tiga Sepertinya Karena Kelompok Empat Ini Sepertinya Mereka Sudah Janjian Kita Nanti Kalau Dipanggil Tidak Usah Nyaut Tidak Jadi Tadi Ada Dua Pertanyaan Atau Masukan Dua Pendapat Tadi Yang Pertama Dari Busri Kemudian Yang Kedua Tadi Dari Busuprapti Tadi Tidak 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 RPP Dan Modul Ajar Tidak 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 RPP Dan Modul Ajar Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Guru Itu Berbeda Jangan Bilang Itu Sama Ada Yang Bilang Mirip Dan Lain Sebagainya Sebagai Informasi Jelas Sekali Kalau RPP RPP Itu Merupakan Istilah Yang Ada Di Dalam Kurikulum 2013 Oke Itu Poin Pertama Sementara Untuk Yang Modul Ajar Modul Ajar Itu Merupakan Istilah Yang Muncul Dalam Kurikulum Merdeka Kurikulum Terbaru Yang Nantinya Kedepan Mungkin Tahun Ini Nanti Akan Diwajibkan Semua Sekolah Untuk Menggunakan Kurikulum Merdeka Kemudian Hal Lainnya Lagi RPP Itu Isinya Singkat Isinya Tidak Detail Isinya Masih Belum Lengkap Kekurangan Kekurangan Yang Ada Di RPP Itu Dilengkapi Semua Di Dalam Modul Ajar Jadi Sebenarnya Istilahnya Upgrading Upgrading Dari Apa Yang Ada Di RPP Di Dalam Modul Ajar Kurikulum Merdeka Itu Bapak Dan Ibu Guru Semua Itu Detail Semuanya Bahan Bacaan Peserta Didiknya Ada Bahan Bacaan Gurunya Ada Kemudian Bagaimana Bagaimana Nanti Modul Ajar Tersebut Akan Digunakan Akan Diterapkan Oleh Sanggur Itu Sudah Detail Semua Ada Di Modul Ajar Kemudian Istilah Istilah Lainnya Ada KI KD Tadi Disebutkan Oleh Bu Ernie Sementara Di Dalam Kurikulum Merdeka Modul Ajar Itu Kemarin Sudah Kita Bahas Kalau Tidak Salah Itu Ada Istilah CP Diganti Dengan Istilah Capa Pembelajaran Kemudian Juga Diganti Menjadi Alur Tujuan Pembelajaran Kemudian Setelah Alur Tujuan Pembelajaran Kemudian Apa lagi Istilah Yang Tidak Ada Tentunya Di Dalam Kurikulum 2013 Di Dalam RPP Itu Adalah Profil Pelajar Pancasila Begitu Ya Bapak Dan Ibu Guru Semua Dan Harapannya Mudah Mudah Ketika Bapak Dan Ibu Guru Sekolah Sekarang Masih Menggunakan Kurikulum 2013 Paling Tidak Sudah 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 Pernah Mengikuti Sosialisasi Ataupun Sudah Pernah Mengikuti Diklat Tentang Kurikulum Merdeka Mudah-mudahan Kepala Sekolah Dari Masing-masing Sekolah Yang Belum Mengikuti Itu Nanti Akan Bisa Mengikuti Sesi Untuk Pelatihan Kurikulum Merdekanya Begitu Ya Bu Sri Kalau Tidak Salah Tadi Yang Menanyakan Kemudian Yang Bu Suprapti Tadi Menanyakan Tentang Apa Tadi Tentang Dimensi Atau Apa Saja Kaitannya Dengan Profil Pelajar Pancasila Bagaimana Mengintegrasikan Materi Ajar Kemudian Konten Yang Kita Berikan Kepada Peserta Didik Sudah Terkaper Semuanya Tadi Yang Gotong Royong Seperti Apa Itu Di Dalam Materinya Nanti Terintegrasi Bagaimana Konsep Agar Para Peserta Didik Itu Akan Diajak Untuk Bergotong Royong Misalnya Akan Diajak Untuk Berpikir Kritis Berwawasan Berkebinekaan Global Dan Lain Sebagainya Itu Langsung Terintegrasi Pada Tahap Pelajaran Atau Pada Konten Yang Kita Berikan Kepada Peserta Didik Begitu Ya Saya Kira Bu Suprapti Dan Ini Sudah 9 15 Takutnya Nanti Kita Tidak Takutnya Kita Tidak Sampai Kelompok Keempat Nanti Itu Saja Saya Kira Untuk Kelompok Yang Pertama Dan Kita Lanjut Ke Kelompok Yang Kedua Silahkan Kelompok Kedua Siapa Yang Akan Memimpin Kelompok Kedua Kalau Tidak Salah Tiga Orang Untuk Kelompok Kedua Silahkan Ya Pak Oke Silahkan Bu Dwi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pada Kesempatan Kali Ini Kelompok Kedua Akan Memaparkan Mengenai Kurikulum 2013 Nah Untuk Men-share Screen-nya Dis-share Oleh Ibu Sri Yang Menjadi Guru Modelnya Ibu Sri Nur Hayati Dan Yang Menjadi Pengamatnya Ibu Bismaleng Untuk Tahapan Pelaksanaan Akan Dibacakan Oleh Ibu Bismaleng Ibu Bismaleng Ini Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita Dari Kelompok Dua Akan Memacakan Pemaparan Dari Tugas Tugas Kelompok Amin Tugas Kelompok Dua Disini Di Kelompok Dua Terdiri Dari Tiga Anggota Pertama Adwi Setia Ninsi Guru Bahasa Indonesia Dari Sintai 64 Yang Kedua Saya Sendiri Bismaleng Dari Sintai 64 Yang Ketiga Busri Nurhayati Guru PS Dari SMP Ketiga Baik Disini Tugas Tahapan Tahapan Akan Saya Bacakan Tahapan Pelaksanakan Lesen Study Tahapan Kegiatan Yang Pertama Yaitu Membentuk Kelompok Dari Lesen Study Yaitu Membuat Tim Lesen Study Yang Beranggotakan Tiga Orang Seperti Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Tiga Anggota Dengan Tugas Masing Kemudian Membuat Jadwal Pertemuan Yang Sudah Dilakukan Pertama Hari Kamis Tahun 29 Juli 2022 Pukul 13 50 Kemudian Membuat Aturan Kelompok Ini Kebetulan Sama Dengan Yang Tadi Mungkin Ada Kesalahan Kami Membuat Aturan Aturannya Hada Seperti Waktu Dalam Setiap Kegiatan Study Baik Klien Do Dan Stay Kemudian Bertang Jawab Atas Tugasnya Masing-masing Dan Dapat Bekerjasama Kemudian Lagi Membagi Tugas Setiap Anggota Dalam Tim Yaitu Sebagai Guru Model Observer Dan Pakar Yan Sari 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 Bangun Badung Buna Buna Menanggung Buna Si sedih disini menemukan dan menyempakati tema permasalahan temanya adalah mobilitas sosial kemudian permasalahannya peserta didik kurang memahami dan membedakan mobilitas sosial kedua merumuskan tujuan utama pemecahan masalah tujuan utama agar peserta didik lebih memahami bedakan perubahan mobilitas sosial ketiga memilih subidang studi topot subidang studi topik dan unit pelajaran subidang subidangnya pengetahuan topiknya mobilitas sosial unit pelajaran IPS kemudian penyusunan rencana pembelajaran satu setelah peserta didik diberikan penjelasan tentang mobilitas sosial diharapkan dapat memenuhi dan membedakannya kedua membuat RPP rencana pelaksanaan pembelajaran yang terlampir dan keempat melaksanakan pembelajaran dan observasi guru model melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran kemudian observernya dan ahli melakukan pengaman pengamatan berdasarkan lembar observasi yang terlampir dan kemudian refleksi dan menganalisis hasil observasi tim melakukan diskusi tentang hasil pengamatan pembelajaran yang telah dilakukan berikut urutan dalam diskusi refleksi dari guru pelaksanaan pembelajaran dan rumah pel tanggapan umum dari observer atau pengamat kemudian presentasi diskusi tentang hasil pengelahan data dari pengamat keempatnya tanggapan dan dari para ahli atau pakar berlima tim melakukan perencanaan tindak lanjut yang tepat dari pelaksanaan pembelajaran seperti perbaikan metode pembelajaran, perangkat pembelajaran, nilai-nilai dimensi, profil pelajar Pancasila yang disisipkan sesuai dengan observer yang dari pakar kemudian seminar hasil penelitian dari lesson study untuk rencana pelajarannya atau RPP mungkin akan dibacakan oleh Ibu Sri baik, selanjutnya Ibu Sri yang akan menjelaskan mengenai RPP-nya saya persilahkan Ibu Sri Nur Hayati untuk memaparkan RPP-nya di sini saya akan memaparkan RPP pembelajaran materi kelas 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, di sini rencana pelaksana pembelajaran yang saya buat masih di kurikulum 13 Di bagian atas ada identitas sekolah yaitu SMP Kaping 2 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial materinya mobilitas sosial untuk kelas 8 pada semester 1 kalau kasih waktu 3x40 menit Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Pada poin 3.2, kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan Lalu poin keduanya menjelaskan konsep dan menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan Di sini ada indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menjelaskan perubahan keruangan dan mobilitas sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan Lalu pada poin kedua mendeskripsikan mobilitas sosial budaya, pluralitas masyarakat dan hubungan dengan konflik integrasi sosial Kemudian dalam RPP ini ada tujuan pembelajaran Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh mobilitas sosial terhadap budaya dan memetakkan penyebarannya Lalu yang kedua, memahami faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial Dalam proses pembelajarannya ada pendahuluan Yang pertama, guru mengucap salam dan mengabsensi kehadiran peserta didik Lalu yang kedua, guru memberikan motivasi kepada peserta didik serta menjelaskan bagaimana tujuan dari pembelajaran Yang ketiganya, guru memberikan instruksi kepada siswa Dalam kegiatan inti Yang pertama, ada mengamati peserta didik menyimak powerpoint mobilitas sosial yang disajikan melalui aplikasi Gradu Jadi kami ada aplikasi Gradu untuk menampilkan powerpoint secara langsung di depan kelas Lalu yang kedua, kemudian guru memberikan kesempatan tanya jawab atau pertanyaan pematik jika ada hal yang tidak dipahami Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi Di sini guru meminta peserta didik untuk menyimak materi yang disampaikan Yang keempat, mengasosiasi Peserta didik mengerjakan tugas di buku catatan dengan mendeskripsikan contoh mobilitas sosial dalam lingkungan tempat tinggal Lalu ditumpulkan Dan yang kelima, ada tahapan mengkomunikasikan Guru membimbing peserta didik dalam proses pengerjaan rangkuman materi yang sudah diajarkan pada pertemuan berikut Lalu kegiatan selanjutnya ada penutup Di sini peserta didik diminta melakukan refleksi Kemudian guru memotivasi kembali peserta didik agar tetap semangat belajar lalu tetap menjaga kesehatan Juga memberikan semangat dalam pembelajaran Dan yang terakhir, guru menutup jam belajar lalu berdoa Di sini ada aspek penilaian di bagiannya di tiga Ada nilai sikap Dalam pengamatan Poinnya ada bersyukur terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar Yang kedua, keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Dalam poin penilaian pengetahuan ada lembar kerja peserta didik atau LKS dan tugas tertulis rangkuman yang dikumpulkan Lalu poin penilaian keterampilannya itu unjuk kerja kegiatan pembelajaran Di sini saya pada saat mengajar bahan ajarnya itu menggunakan powerpoint berbentuk seperti ini, Bu Bapak Nah pertama, peserta didik itu menyimak dulu materi yang disampaikan oleh guru Kemudian sebelum menyimak tentunya kita membacakan tujuan pembelajaran kita apa apa yang harus dicapai dalam materi ini Setelah selesai masing-masing peserta didik melihat contoh gambar yang sudah disajikan Jadi dia menebak atau menjawab Oh ini termasuknya contoh vertikal ke atas atau ke bawah mobilitasnya atau dia termasuk mobilitas sosialnya horizontal dan lain-lain Sekian Ibu Dwi pemaparan RPP serta tampilan powerpoint pada saat saya mengajar Terima kasih Selanjutnya Boleh di share screen tentang lembar observernya Ibu Sri Ini lembar penamatannya bukan lembar observer Bentar Bu disini ada kandara saya coba Apakah sudah terlihat Bu? Belum terlihat Bu Yang ini Bu Iya Tapi nggak Eh itu lembar pengamatan juga Bu Oh Ibu belum download ya berarti ya Apa gimana? Yang ini Bukan Bukan itu Itu masih pengamatan Yang ada ya tidak Oh Gimana Bu? Oh ya Berarti Belum di itu ya Nggak di Itu lah Bu Gimana? Di format Ada di grup itu Yang Ibu bilang Ibu nggak bisa Ya Mohon aku Dari sini Tidak bisa Terdownload Keterangannya Tidak bisa Di download Dari saya Ya mungkin Cukup Setian Untuk Pemaparan dari Kompok 2 Lalu Dilanjutkan Oleh Lepas Setian Mungkin Oke Tadi guru modelnya Sudah berperan Kemudian Untuk yang Observernya Silahkan Memberikan komentar Begitu juga Untuk pakarnya Masih belum ada Tadi Silahkan Dari Ibu Dwi Selaku Observer Selaku Pengamat Silahkan Apa yang akan Dikomentari Dari Baparan Bu Serinur Hayati Tadi Kemudian Juga Bu Bismalini Selaku Pakar Kalau tidak Salah Tadi Silahkan Bu Baik Pak Untuk Kelompok 2 Saya sebagai pakar Sebenarnya Belum Begitu Am Belum Sempurna Jadi Masih banyak Terdapat Mungkin Kekurangan Kekurangan Setelah Dibacakan Kelompok 1 Tadi Di Kelompok 2 Juga Terdapat Kesalahan Kesalahan Yang Sama Jadi Mohon Penjelasan Dari Bapak Untuk selanjutnya Gitu Aja pak Oke Terima kasih Banyak Jadi Sekali Lagi Kemarin Ketika Memberikan Instruksi Saya kira Sudah cukup Jelas ya Kemarin Pak Eric Kemudian Bapak Ibu Semua Kemudian Contohnya Juga Saya Sudah Berikan Ya Jadi Masing Masing Kemarin Itu Akan Berperan Seolah Sedang Melakukan Lesson Study Yang Dinamakan Dengan Simulasi Jadi Masing Guru Model Itu Memaparkan Modul Ajar Bagian Kurikulum Merdeka RPP Bagi Yang Masih Menggunakan Kurikulum 2013 Kemudian Harusnya Yang Berperan Sebagai Observer Atau Pengamat Memberikan Yang Paling Tidak Komentar Untuk Melengkapi Apa Saja Yang Sekiranya Masih Kurang Dari Paparan Yang Diberikan Oleh Guru Model Begitu Juga Untuk Pakar Silahkan Bebas Diberikan Apa Saja Karena Bu Bisma Perannya Sebagai Pakar Begitu Ya Jadi Masih Belum Turn In Masih Belum Ini Oke Saya Kira Cukup Untuk Kelompok 2 Mari Kita Beri Tepuk Tangan Bapak Dan Ibu Guru Semua Untuk Kelompok 2 Terima Kasih Banyak Sudah Mencoba Bu Bisma Kemudian Bu Seri Nur Hayanti Dan Budwi Setia Ning Sudah Dilihat Contoh Video Simulasi Lesson Studinya Busri Bu Bisma Dan Budwi Sudah Kemarin Sudah Sekilas Ya Secara Lengkapnya Berarti Belum Dilihat Jadi Masih Agak Bingung Sepertinya Jadi Di Contoh Kemarin Sebenarnya Di Video Pelatihan Hari Kelima Lesson Study Untuk Tingkat SMA Dan SMK Jakarta Pusat Itu Masing Masing Kelompok Sudah Sangat Bagus Memamparkan Mensimulasikan Kegiatan Lesson Study Jadi Nanti Bina tolong Silahkan Ditonton Kembali Bu Bismalini Busri Berlayanti Dan Dudui Setia Ningsi Kenapa Saya Meminta Untuk Menonton Paling Tidak Itu Nanti Sebagai Panduan Ketika Akan Membuat Nanti Luaran Setelah Mengikuti Pelatihan Ini Luarannya Kemarin Sudah Ada Contoh Dari Bu Mirza Dari SMK Seidnaum Atau SMK Mana Yang sudah Saya berikan Kemarin Contohnya Jadi Di Dalam Video Yang Akan Dibuat Oleh Bapak Dan Ibu Guru Harus Ada Tahapan Semuanya Nanti Bu Bismalini Ada Tahapannya Sedang Berdiskusi Dengan Para Guru Para Anggota Lesson Study Yang Lain Kemudian Nanti Harus Ada Video Bu Bisma Sedang Mengajar Di Depan Kelas Kalau Online Silahkan Menggunakan Platform Online Kemudian Harus Ada Tahapan Refleksinya Nanti Menggumpulkan Kembali Para Guru Untuk Menanyakan Hasil Refleksinya Seperti Apa Begitu Ya Bapak Dan Ibu Guru Semua Oke Dan Kemarin Sudah Kita Sepakati Minimal Berapa Menit Kemarin Bu Ekstin Minimal Ya 10 Sampai Sekian Sampai Mau Satu Jam Juga Gak Apa Ya Karena Ada Yang Buat Kemarin 30 Menit Ada 40 Menit Bebas Ya Jadi Paling Tidak Di Dilakukan Ya Dalam Kegiatan Atau Dalam Melaksanakan Lesson Study Begitu Ya Bu Bismalini Bu Dwi Setia Inksi Dan Bu Sri Nur Hayanti Terima Kasih Banyak Dan Untuk Kelompok Keempat Ini Sepertinya Masih Kompak Sekali Bu Gita Halo Bu Gita Monitor Bu Gita Pak Yudi Oke Tidak Ada Kabarnya Dan Saya Tidak Terlalu Mengomentari Kelompok 2 Ya Karena Sepertinya Tadi Sudah Mendengarkan Juga Masukan Yang Ada Di Kelompok Pertama Gitu Ya Oke Kelompok Kedua Mari Kita Ke Kelompok Ketiga Sekarang Silahkan Untuk Kelompok Ketiga Siapa Saja Silahkan Iya Bapak Saya Kelompok Tiga Dengar Ya Pak Oke Siap Saya Dengarkan Dengan Jelas Sekali Mohon Maaf Bapak Sebelumnya Sebelum Kami Menyampaikan Hasil Dari Diskusi Kelompok Tiga Kemarin Mungkin Tidak Sesempurna Di Kelompok Pertama Tadi Ya Bapak Bismillahirmanirahim Langsung Saja Saya Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Kelompok Tiga Yang Terdiri Dari Saya Sendiri Sarni Sembertini Terus Ada Ibu Lani Dan Ibu Seprati Disini Mungkin Pemahaman Kelompok kami Dengan yang lainnya Agak berbeda Kami Hanya Membuat RPP Kami Tidak membuat Tahapan Dalam Misun Studinya Dan Kami Kami Tidak Menyiapkan Lembar Observasi Tetapi Nanti Yang Menjadi Buru Model Itu Ibu Lani Dan Saya Sebagai Observer Dan Ibu Seprati Sebagai Ahlinya Jadi Nanti Langsung Saja Kita Beri Kesempatan Kepada Ibu Lani Untuk Mempresentasikan RPP Yang telah Kami Buat Kepada Ibu Lani Dipersilahkan Baik Selamat pagi Pak Sofian Dan juga Bapak Ibu Guru Yang hebat Mohon maaf Sebelumnya Saya mau Minta maaf Pak Sofian Karena memang Kami Tidak Mengerjakannya Karena memang Kesibukan kami Masing-masing Sehingga Kami Tidak Tidak Mempersiapkan Begitu Seperti Kelompok Satu Ataupun Kelompok Dua Jadi Saya langsung Merserscrinkan Untuk RPP Yang sudah Saya buat Sebentar dulu Mohon izin Bu Lani Sebelum nanti Bu Lani Memaparkan Kita diminta Untuk memilih Satu perwakilan Yang akan Memberikan Pesan Dan kesan Nanti Siapa Kira-kira Di sini Bapak Ibu Siapa Kira-kira Ada yang Menawarkan diri Volunteer Apa Bu Siapa Bu Erni Oke Bu Erni Nanti Kita hanya diminta Untuk menyerahkan Nama Ke ini Ke P2 KPT K2 Jakarta Pusat Nanti tetap Akan dipilih Dari sana Siapa yang Kakak ini Gitu Kita Jadi Bu Erni Sulistia Untuk perwakilan Kelas kita Oke Oke Silahkan Mohon dilanjut Ibu Lani Saya akan Memaparkan RPP Dari Kurikulum DORIF 13 Yang berkaitan Dengan Lisan Study Baik Pak Apakah Sudah Terlihat Maha RPP Nya Masih loading Masih loading Sudah Pak Belum Bulan Jaringannya Lagi Nggak Bagus Disini Belum Beluncul Sudah Oke Sudah Sudah Baik Bapak Ibu Saya akan Memaparkan RPP Yang Sudah Saya Buat Sesuadang Mata Pelajaran Yang Saya Ampu Yaitu Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Disini Saya Membuat RP Lises Study Kurikulum 2013 Untuk Kelas Kelas 7 Saya Dari SMP Kristen Ketapang Dengan Alokasi Waktu Yaitu 3JP Dikalikan 40 Menit Kemudian Disini Materi Pokok Saya Lupa Menulis Mengetik Disini Materi Pokok Saya Yaitu Pancasila Sebagai Dasar Negara Yaitu Dengan Perumusan Dan Pembentukan Dari BPUPKI Mengenai Pancasila Untuk Kompetensi Dasar Saya Ambil Yaitu Sesuai Dengan Semester 1 Ini Semester Ganjil Saya Mengambil Kompetensi Dasar 3.1 Menganalisis Kesejarahan Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Pengetahuan Sedangkan Untuk Keterampilannya Menyaji Hasil Analisis Proses Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Kemudian Untuk Indikator Pencapaian Kompetensinya Dari Kompetensi Dasar 3.1 Atau Pengetahuan Jadi Disini Nanti Siswa Akan Mendeskripsikan Proses Pembentukan BPUPKI Jadi Kalau Boleh Dibilang Ini Sejarahnya Bagaimana Proses Pembentukan BPUPKI Kemudian Tujuan Pembelajaran Dilanjutkan Setelah Selesai Pembelajaran Nanti Peserta Didik Akan Mendeskripsikan Proses Pembentukan BPUPKI Kemudian Media Atau Alat Atau Sumber Belajar Alat Yang Digunakan Itu Alat Atau Media Yang Digunakan Laptop LCD Seperti Biasa Kemudian Ada Android Karena Anak-anak Kami Disini Masih Berada Di Rumah Jadi Kita PJJ Kemudian Ada Slide PPT Yaitu Ada Gambar Dan Video Yang Berkaitan Dengan Sejarah BPUPKI Metode Yang Saya Gunakan Disini Adalah Pembelajaran Berbasis Discovery Learning Yaitu Mereka Mencari Mencari Materi Yang Berkaitan Dengan Pembentukan BPUPKI Kemudian Model Yang Saya Gunakan Yaitu Group Investigation Yaitu Dalam Bentuk Diskusi Dengan Sumber Belajar Yang Sekolah Kami Gunakan Yaitu Dari Camp Digbud Revisi Dari 2017 Ada Buku Guru Dan Buku Siswa Selain itu Saya Menggunakan Buku Dari Penerbit Erlangga Dan Juga Internet Selanjutnya Untuk Listen Study Dari Langkah Pembelajarannya Ini Ada Kegiatan Pendahuluan Seperti Biasa Pendahuluan Inti Dan Juga Penutup Nah Disini Persiapan Ada Persiapan Yang Harus Saya Sebagai Guru Lakukan Dalam Kegiatan Pembelajaran Yaitu Saya Memberikan Salam Pembuka Kemudian Berdoa Karena Sekolah Kami Itu Berdoanya Itu Dari Jam 7 Sampai Jam 7.30 Jadi Sebelum Masuk Kami Sudah Melakukan Devotion Kalau Dalam Sekolah Kami Menyebutkan Devotion Kemudian Saya Juga Mengecek Hadiran Peserta Didik Apakah Masuk Atau Tidak Kemudian Selanjutnya Saya Memberikan Motivasi Kepada Anak-anak Saya Membimbing Mereka Saya Membukakan Pada Slide PPT Tersebut Ada Sebuah Lagu Lagu Asli Dari Lagu Garuda Pancasila Dan Meminta Anak-anak Ini Untuk Melakukan Tanya-tanya Jawab Jadi Jadi Saya Minta Anak-anak Ini Untuk Saya Membuat Pertanyaan Kalau Mereka Tidak Ada Pertanyaannya Saya Minta Saya Buat Pertanyaan Apa Makna Dari Lagu Pancasila Tersebut Kemudian Saya Melakukan Epersepsi Dengan Tanya-jawab Mengamati Pada Buku Siswa Buku Siswa Itu Buku Siswa Itu Pada Gambar 1.1 Yaitu Gedung Pancasila Mungkin Saya Bertanya Ada Anak Dimana Letak Dari Gedung Pancasila Ini Nah Itu Mungkin Hanya Satu Pertanyaan Saja Sebagai Apersepsi Kemudian Setelah Saya Persepsi Saya Memberikan Atau Menyampaikan Melalui PPT-nya Kompetensi Dasar Saya Menyampaikan Tujuan Pembelajaran Dan Kegiatan Pembelajaran Model Yang Saya Gunakan Untuk Kegiatan Inti Nanti Nah Itu Saya Berikan Di Waktunya 15 Menit Kemudian Pada Kegiatan Inti Ada Beberapa Sintaksnya Ada Pemberian Raksa Rangsangan Problem Statement Data Collection Tapi Saya Lihat Yang Pertama Ini Saya Meminta Peserta Didik Mengamati Video Berkaitan Dengan Sejarah Dari Sidang BPU BKI Nah Dan Saya Juga Meminta Anak Untuk Mencatat Hal-hal Penting Dari Video Tersebut Apakah Mereka Mungkin Mau Menyusun Pertanyaan Kemudian Saya Memimpin Peserta Didik Untuk Mengumpulkan Informasi Melakukan Kajian Dokumen Histori Dan Juga Meminta Mereka Untuk Mendiskusikan Jawaban Atas Pertanyaan Yang Sudah Mereka Susun Tadi Di Awal Kemudian Mereka Mendiskusikan Itu Melalui Hasil Pencarian Dari Sumber-sumber Belajar Yang Lain Saya Juga Memimpin Memimpin Mereka Untuk Menyimpulkan Dari Pembentukan BPU PKI PKI Pembentukan BPU PKI Dari Ketiga Toko Yaitu Mister Sukomo Mama Camin Dan Juga Insinyur Sukarno Kemudian Data Profesinya Guru Membagi Peserta Diti Kedalam Empat Kelompok Saya Membagi Mereka Kedalam Empat Kelompok Kemudian Saya Memimpin Kelompok Mereka Untuk Menyusun Laporan Hasil Tera Mengenai Pembentukan BPU PKI Nah Ini Mungkin Mereka Buat Dalam Bentuk Google Docs Ataupun Google Slide Nah Itu Kemudian Saya Dalam Kelompok Ini Saya Membuat Aturan Aturan Untuk Mereka Ya Mungkin Contohnya Aturan Mereka Aturan Kesepakatan Dalam Ini Mereka Harus Menghormati Pendapat Dari Kelompok Lain Dan Masih Banyak Yang Berkaitan Aturan Di Dalam Kelompok Atau Diskusi Untuk Mengonfirmasinya Saya Memberikan Konfirmasi Terhadap Jawaban Dari Siswa Siswi Di Dalam Diskusi Dengan Meluruskan Jawaban Yang Kurang Tepat Dan Memberikan Penghargaan Pujian Mungkin Tepuk Tangan Dari Siswa Siswi Yang Lainnya Untuk Penutup Saya Memimpi Peserta Didik Ini Menyimpulkan Siswa Siswi Saya Untuk Menyimpulkan Materi Pelajaran Melalui Tanya Jawab Dari Sejarah PKI Tadi Kemudian Melakukan Refleksi Saya Melakukan Refleksi Dengan Peserta Didik Mengenai Manfaat Proses Pelajaran Yang Sudah Manfaatnya Disini Saya Kasih Satu Contoh Saja Apa Manfaat Yang Mereka Dapatkan Setelah Mereka Mempelajari Proses Pembentukan BPUPK Ini Kemudian Saya Berikan Mereka Tes Tertulis Untuk Uji Kompetensi 1.1 Dan Nanti Uji Kompetensi Ini Akan Dibahas Pada Pertemuan Selanjutnya Terakhir Saya Menjelaskan Rencana Pembelajaran Untuk Rencana Pembelajaran Di Pertemuan Yang Berikutnya Yang Akan Saya Ajarkan Kemudian Saya Meminta Mereka Untuk Membaca Materi Pertemuan Selanjutnya Penilai Yang Saya Ambil Ada Tiga Seperti Biasa Dalam K13 Ada Sikap Saya Menilai Mereka Dalam Tanggung Jawab Dan Kerjasama Dalam Kelompok Mereka Apakah Aktif Atau Tidak Kemudian Penilaian Pengetahuan Saya Mengobservasi Mengamati Diskusi Laporan Kerja Pembentukan BPUPK Ini Dan Yang Terakhir Ketampilan Saya Melihat Kemampuan Peserta Didik Dalam Melakukan Presentasi Menanya Dan Menjawab Pertanyaan Ataupun Sejenis Lainnya Dalam Berdiskusi Mungkin Mungkin Hanya Itu Saja Pemaparan RPPK 13 Apakah Mungkin Ada Kekurangan Ataupun Lisen Study Ada Atau Tidak Di Dalam Kegiatan Pembelajaran Mohon Dikoreksi Oleh Pak Sofian Dan Bapak Ibu Buru Lainnya Terima Kasih Dan Selamat Pagi Saya Kembalikan Ke Busani Selaku Moderator Masih Dimute Sepertinya Busani Terima kasih Kepada Ibu Lani Yang Telah Memaparkan Hasil Diskusi Dari RPP Yang Telah Tadi Disampaikan Oleh Ibu Dimana Kita Masih Menggunakan RPP Kurikulum 13 Mungkin Saya Langsung Saja Sebagai Tadi kan Saya Ininya Sebagai Ininya Observer Mungkin Semuanya Sudah Rinci Sudah Ter Cover Semuanya Dalam RPP Tersebut Mungkin Di dalam Ini saja Kali Di dalam Sebentar Pak Di dalam Pembukaan Karena kan Tadi Dikatakan Disitu Masih Ibu Lani RPP Masih Dalam PJJ Mungkin PJJ Kan Kita Menggunakan Link Zoom Atau GCR Mungkin Disitu Bisa Dimasukkan Itu Cuman Masukkan Dari Pengamatan Dari Saya Mungkin Itu saja Bapak Pengamatan Dari Saper Mungkin Dari Pengamatan Ahli Silahkan Ibu Suprapti Silahkan Bu Suprapti Monitor Ibu Sepertinya Ini Koneksi Maaf Ini Koneksinya Agak Putus Sudah Gantikan Wifi Bismillahirrahmanirrahim Untuk Kelompok C Atau Kelompok 3 Saya Laku Pakar Ahli Untuk Paparan Bulani Sudah Cukup Bagus Cukup Bagus Mungkin Ditambahkan Lagi Di Saat Penilaian Supaya Materi Menyenangkan Mungkin Ditambahkan Kuis Kuis Kali Ya Tambahkan Kuis Kuis Jadi Anak Biar Seru Biar Menyenangkan Apalagi Kalau Misalkan Tatap Muka Itu Bisa Menempel Menempel Ada Soal Ada Jawapan Terus Anak Suruh Menempel Pakar Kertas Berwarna Jadi Anak Seru Di Papan Tulis Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Terus Ada Jawapan Nanti Anak Suruh Nempel Antara Pertanyaan Nama Jawapan Jadi Pasangan Antara Soal Dan Jawapan Mungkin Itu Biar Tambah Seru Saja Untuk Anak Senang Semakin Termotivasi Untuk Belajar Mungkin Itu Saja Dari Pakar Kembali Kembali Bu Sani Terima kasih Bu Terima kasih Ibu Seperti Yang telah Menyampaikan Masukan-masukan Untuk Perbaikan-perbaikan Buat Kelompok Tiga Mungkin Kelompok Tiga Sudah Selesai Pak Menyampaikan Atau Memaparkan Hasil Diskusinya Atau Simulasinya Mungkin Langsung Saja Saya Serahkan Kepada Bapak Sofian Oke Terima Kasih Terima Kasih Banyak Ibu Sani Ibu Lani Sani Lani Seprati Oke Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru Semua Untuk Kelompok Tiga Luar Biasa Tadi Saya kira Sudah Sangat Terstruktur Masing-masing Tadi Sudah Menjelaskan Peran Fungsi Dari Masing-masing Guru Masing-masing Anggota Kelompok Yang ada Di Lesson Study Tadi Ibu Lani Selaku Guru Model Yang jadi Pertanyaan Saya Ketika Mempelajari Tentang PPKN Itu Masih Seperti Belajar PPKN Dari Zaman Dahulu Kala Ya Jadi Seperti Itulah Dulu Ketika Mempelajari PPKN Lima Tahun Kemudian Sepuluh Tahun Yang Lalu Jadi Harusnya Ada Cara-cara Baru Yang Mungkin Tertuang Di RPP Bulani Yang Akan Membuat Para Peserta Didik Tentunya Oh Ini Sebelumnya Saya tidak Pernah Belajar PPKN Dengan Seperti Ini Jadi Tidak Hanya Berupa Pengulangan Pengulangan Saja Mereka Sudah Belajar Dari Sekolah Dasar Kemudian SMP Juga Ketemu Seperti Itu Terus Jadi Harusnya Ada Inovasi Harusnya Ada Kreasi Yang Tetap Mengedepankan Pemahaman Mereka Tentang Konten Yang Ingin Kita Berikan Kepada Para Peserta Didik Tapi Ada Sentuhan Sentuhan Kekinian Ada Update Terkin Ada Upgrading Sehingga Tidak Disindir Ini Belajar PKN Belajarnya Gini Terus Seperti Itu Bulannya Jadi Silahkan Bisa Mencoba Dengan Cara Terbaru Dengan Media Terbaru Kemudian Dengan Memberikan Sentuhan Sentuhan Yang Membuat Para Peserta Didik Ternyata Asik Juga Belajar PKN Sampai Mereka Bisa Mengatakan Hal Seperti Begitu Untuk Bulani Selaku Guru Model Oke Terima kasih Sama Sama Ibu Kemudian Untuk Bu Sandi Sumartini Dan Bu Suprati Selaku Observer Saya kira Selaku Observer Perannya Sudah Tahu Tadi Sudah Memberikan Komentar Dan Komentarnya Memang Harus Sesuai Dengan Real Sesuai Dengan RPW Yang Sudah Dijelaskan Oleh Bulani Begitu Ya Tapi Sudah Sudah Baik Sudah Bisa Memberikan Komentar Kemudian Komentar Tersebut Tentunya Tujuannya Agar Nantinya Ketika Bulani Akan Mengajar Kembali Maka Akan Ada Perbaikan Akan Ada Peningkatan Kualitas Suara Saya Tidak Terdengar Jelaskah Bulani Bapak Ibu Terdengar Pak Terdengar Pak Coba Bisa Dilihat Bulani Sepertinya Bulani Kesulitan Mendengar Saya Sambil Begini Soalnya Koneksi Saya Jadi Putus Putus Gitu Pak Oke Karena Dari Tadi Sepertinya Cukup Jelas Pak Eric Suara Saya Pak Eric Bu Bisma Bapak Ibu Semua Dari Tempat Saya Pak Jaringannya Bagus Oke Dan Yang Saya Salud Di SMP Kristen Ketapang Doanya Sampai 30 Menit Berarti Untuk Penanaman Ininya Penanaman Keimanan Kepercayaan Kepada Tuhannya Itu Luar Biasa Untuk Para Pesara Didik Sampai 30 Menit Saya Tidak Tau Di Penabur Ataupun Di SMP Santa Maria Apakah Sama Seperti itu Mungkin Berbeda Masing Sekolah Dan Kalau Kita Lihat Kelompok Satu Kelompok Dua Dan Kelompok Tiga Saya Tidak Menyebutkan Kelompok Empat Saya Kira Pak Yudi Dari Awal Gabung Sampai Sekarang Tidak Terlihat Orang Oke Jadi Masing Masing Alhamdulillah Terima Terima Banyak Masing Kegiatan Lesson Study Tidak Sesulit Yang Dibayangkan Jadi Sudah Bisa Dilaksanakan Dengan Teman Teman Guru Yang Ada Di Sekolah Kemudian Sudah Bisa Dilaksanakan Dengan Guru Lain Yang Ada Di Sekolah Misalnya Di Tempat Yang Dekat Dengan Tempat Bapak Dan Ibu Guru Semua Mengajar Kemudian Lesson Study Bisa Dilakukan Bersama Guru Yang Ada Di MDMP Ya Jadi Harapannya Keberhasilan Pelaksanaan Lesson Study Yang Di Jepang Kemudian Sudah Ditiru Juga Di Amerika Di Eropa Sana Itu Juga Nanti Bisa Di Implementasikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Ketika Nantinya Akan Berusaha Untuk Terus Meningkatkan Mengembangkan Kemampuan Keterampilan Bapak Dan Ibu Guru Semua Ketika Mengajar Karena Apalagi Tadi Di Awal Sudah Saya Sampaikan Kalau Sekarang Ini Masih Diberikan Kebebasan Dari Kementerian Untuk Silahkan Menggunakan Kurikulum Yang Memang Sesuai Dengan Satuan Pendidikan Akan Tetapi Kedepannya Nanti Akan Ada Kewajiban Untuk Menggunakan Kurikulum Merdeka Mau 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 Tidak Suka Tidak Suka Bapak Dan Ibu Guru Selaku Yang Mengajar Di Sekolah Nanti Harus Menggunakan Kurikulum Merdeka Dan Untuk Kurikulum Merdeka Pelaksanaan Lesson Study Sangat Relevan Dengan Beragam Project Yang Ada Di Dalam Kurikulum Merdeka Harapannya Seperti Itu Bapak Dan Ibu Guru Semua Dan Mari Kita Beri Tepuk Tangan Untuk Semua Kelompok Kecuali Kelompok Keempat Karena Kelompok Keempat Tidak Ada Tapi Orang Tidak Oke Saya Kira Luar Biasa Sekali Paling Tidak Saya Sudah Bisa Mengatakan Busani Sumartini Sudah Dengan Gampang Melakukan Lesson Study Karena Tahapan Tahap Mulai Dari Awal Sampai Akhir Sudah Dipahami Semuanya Begitu Juga Untuk Bulani Kemudian Pak Eric Kemudian Abu Wisma Busri Nurhayanti Bu Eti Bu Ekstin Bu Suprapti Bu Eris Ulistya Budwi Dan Lain Sebagainya Jadi Harapannya Mudah-mudahan Selama Kurang Lebih Lima Hari Ini Benar-benar Nantinya Membangkitkan Semangat Bapak Dan Ibu Guru Untuk Terus Melakukan Peningkatan Karena Ketika Kompetensi Bapak Dan Ibu Guru Semua Meningkat Maka Secara Otomatis Kualitas Pembelajaran Di tempat Bapak Dan Ibu Guru Mengabdi Juga Akan Meningkat Begitu Ya Bapak Dan Ibu Guru Semua Mari Kita Beri Tepuk Tangan Sekali Untuk Semuanya Terima Kasih Dan Karena Ini Pertemuan Terakhir Sekali Lagi Kita Akan Membahas Satu Hal Terakhir LK Karena Ini Sudah Jam Sepuluan LK Yang Kemarin Saya Kira Tidak Kita Bahas Silahkan Bagi Yang Belum Mengumpulkan LK Pertama Kedua Dan Tiga Silahkan Segera Dilengkapi Kemudian Satu Lagi Untuk Video Implementasinya Implementasi Berupa Luaran Nanti Saya Sudah Punya Nomornya Bu Ekstin Saya Sudah Punya Nomornya Bu Sani Saya Sudah Punya Nomornya Bu Erni Bulani Dan Semuanya Yang Kemarin Sudah Diberikan Oleh Pak Erick Supriyat Nah Jadi Bapak Dan Ibu Guru Nanti Harus Membuat Video Dan Terakhir Kapan Dikumpulkannya Untuk Keluaran Hasil Lesson Studinya Bapak Ibu Kapan 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 Hari Jumat Minggu Depan Sebenarnya Kelamaan Bapak Ibu Masa Bikin Video 10 15 Menit Sampai Semingguan Lebih Waktunya Oke Jadi Sekali Lagi Silahkan Videonya Nanti Silahkan Bisa Dikompilasi Melalui Pak Erick Atau Bisa Dikirimkan Ke Saya Ini Untuk File Google Drive Dan Nanti Saya Akan Minta Masing Masing Kelas Bulani Nanti Saya Akan Lihat Para Siswa Bulani Juga Harus Menonton Berikut Ini Berupakan Hasil Pelatihan Saya Mengikuti Kegiatan Lesson Study Kemudian Harus Ada Siswa Siswanya Nanti Di Inikan Segala Macem Begitu Juga Untuk Pak Erick Busari Bu Seri Nur Hayanti Dan Semua Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Begitu Ya Oke Sanggup Bapak Ibu Kalau Kalau Tidak Sanggup Maka Harus Di Apain Bapak Ibu Harus Disanggup In Ya Harus Sanggup Semuanya Gitu Ya Oke Dan Selama Kurang Lebih Lima Hari Ini Mengikuti Pelatihan Kalau Misalnya Ada Hal Yang Dirasa Kurang Berkenan Saya Minta Maaf Bapak Dan Ibu Guru Ya Mungkin Ada Canda Kemudian Ada Hal Yang Membuat Bapak Dan Ibu Guru Semua Tersinggung Saya Masih Ingat Ketika Pertemuan Pertama Kali Kita Oke Yang Tidak Mengaktifkan Kamera Akan Saya Keluarkan Langsung Aktif Semua Kemudian Ada Juga Yang Sampai Ikut Hanya Dua Dua Hari Sehari Sejitu Ya Bu Regina Kalau Tidak Salah Yang Nyesar Yang Merupakan Peserta Lessons Tadi Tapi Dimasukkan Ke Kelompok Wakil Kepala Sekolah Kalau Tidak Salah Kemudian Saya Selalu Senang Melihat Senyum Bu Ex Bu Ex Tidak Selalu Hadir Terus Bulani Bulani Tapi Ini Kadang Sering Sering Sibuk Karena Ngajar Kemudian Kemudian Bu Bisma Yang Kalom Terus Dari Awal Sampai Akhir Beliau Sepertinya Menjaga Ini Sekali Kemudian Bu Supra Tidak Yang Luar Biasa Binta Tolong Nanti Untuk Pesan Dan Kesannya Disesuaikan Sesuai Dengan Yang Ibu Rasakan Ketika Mengikuti Pelatihan Begitu Ya Kemudian Budwi Budwi Tadi Izin Kemudian Ada Busani Dan Semuanya Itu Saja Untuk Pertemuan Kita Pertemuan Terakhir Kita Di Hari Kelima Ini Bapak Dan Ibu Guru Jangan Lupa Videonya Sesegera Mungkin Kalau Misalnya Hari Senin Selesai Bikstin Senin Dikirimkan Ke saya Langsung Akan Sampel Begitu Ya Bapak Dan Ibu Guru Terima Kasih Dan Mohon Maaf Sekali Lagi Dan Saya Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Foto Dulu Kita Foto Dulu Terakhir Minta Tolong Berfoto Dulu Silahkan Maskernya Bulani Dibuka Maskernya Minta Tolong Bu Dwi Juga Oke Bu Suprati Juga Maskernya Minta Tolong Oke Dan Senyum Tercantik Tertampannya Silahkan Bapak Ibu Ini Bu Sri Sepertinya Masih Belum Tersenyum Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Sekali Lagi Gaya Bebas Gaya Bu Ini Kemarin Bu Siapa Bu Siapa Bu Ekstin Kemarin Gini Oke Semuanya Gini Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Banyak Bapak Dan Ibu Guru Semua Setelah Ini Silahkan Jangan Keluar Jangan Keluar Tapi Langsung Nanti Akan Mengikuti Postes Begitu Sampai Jumpa Di Pelatihan Berikutnya Tetaplah Menjadi Guru Hebat Mario Onizin Limp Terima